Damage per detiknya tuh 270an guys ya 260-270 ya Yo what's up guys welcome back to my channel Zamit Dimas Oke guys di video kita kali ini guys kita mau nge-review Char Wizard guys ya Salah satu karakter Wizard yang paling GG lah di guild Guild kami guys ya Guild Helheim ya Ini namanya si Konami ya Ini Bang Konami ini kalau main Wizard pokoknya GG lah Jadi dia tuh kalau lagi KVM itu poinnya tinggi lah guys ya Coba kita lihat ya Guild KVM point ranking Nah Konami nomor 2 ya Tuh poinnya 36 ini baru satu kali main nih guys Ini jadi recommended ya recommended buildnya ini recommended makanya Kita coba review guys ya Char ini ya Biar kalian tuh bisa dapat gambaran gimana sih buildnya Review Wizard yang baik dan benar guys Oke guys kita mulai aja kita sapa dulu guys yang punya Char Selamat malam Bang Konami Selamat malam Ini udah live nih Bang ya Ini aku mau ucapin makasih dulu ya Udah mau dipinjemin karakternya nih Karakternya kayaknya karakter Sultan nih guys Kalian liat monnya aja udah ngeri banget ya Ditarik sama apa itu peko-peko kayak itu ya Iya peko-peko Gue kira Pegasus ternyata peko-peko Oke Bang Ini karakternya High Wizard Bang ya bener ya Betul Oh iya guys ini by the way ini agak delay-delay nih guys Gak apa-apa guys Ini jaringannya memang lagi error-error Tapi insya Allah nih suaranya terdengar dengan jelas guys Ini kita mau review dari statusnya dulu kali Bang ya Siap-siap Ini enaknya dipanggil apa? Mas, Abang, apa beli? Bebas Mas boleh Oh siap Siap beli Oke, beli aja kali ya Beli, ini kan aku lihat di statusnya ya Beli ya Itu ngambilnya INT-nya penuh ya Fit sama DEX Nah itu bisa dijelasin dulu gak Beli? Betul Kalau INT itu emang wajib untuk High Wizard-nya Kalau DEX itu untuk ngambil hastinya itu Haste ya? Karena misalnya kan senyata aku itu masih ke tempat Ya Ya Kayak hastinya itu masih kurang gitu loh Oke hastinya masih kurang ya Jadi di asal itu masih DEX Oh oke 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 Ini kan by the way build-nya build KVM ya Yang satu ya Loadout satu Itu jadi ngambil fit sengaja buat nambah darah? Nambah HP? Iya Kalau lagi GRINDING Kalau lagi GRINDING Kalau GRINDING itu sama sih sama KVM itu Cuma diganti-ganti skill aja Oh oke oke Tapi statusnya tetap sama ya? Sama Oke 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 Terus coba kita ini ya Beli kita lanjut ke ini dulu Ke mana Equipment ya Ini by the way Equipment-nya ini Beli pake yang Two-handed stub ya Kenapa beli? Kok milih two-handed stub? Iya betul Apa kira-kira ini nih ya? Apa tujuannya gitu? Karena ya Kalau B1 kan butuh S yang gede tuh Betul Butuh Haste yang besar Untuk Pertama tuh nyoba itu one-handed One-handed Karena Haste-nya tuh Bingung nyari di mana One-handed tuh bingung nyari Haste-nya tuh di mana Jadi Ubah ke two-handed Oke Jadi udah pernah one-handed ya? Karakter ini juga ya? Udah pernah Wuih Keren 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 Jadi akhirnya diputuskan two-handed lah ya Biar Haste-nya kekejar Iya Oke Ini udah By the way udah plus 4 ya guys ya Betul Plus 4 Terus kartunya Ini kartunya yang bikin ngiri guys Semuanya nih Amp attack ya Pake archer skeleton Kayaknya juga ngincer magic penetration ya beli ya? Iya Diseimbangin karena di enchant itu udah ada MDMAG bonus Oke Enchant-nya dia pake enchant morok ya guys ya Ada senjatanya ya Terus talismannya dia pake yang m-attack ya khusus yang m-attack kemudian aksesorinya yang m-attack dan Haste juga guys gitu Oh jadi memang fokusnya ke m-attack ya gimana? Sakit gak kira-kira beli? Kalau yang pake ini Pas kayak gini Berasa gak dia? Kalau lagi ke FM? Kalau m-attack tuh sakit sih Sakit sih sakit sih berasa Oke 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 Ada build yang kayak Dia tuh ningkatin MDMAG bonus M10 Iya betul Tapi dia ketinggalan Haste gitu loh Oh iya 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 Jadi kayak level skillnya itu kecil Kalau S-nya itu nutupin Itu bisa lah pake skill level 10 Oh pake skill level 10 Jadi damage itu dapat dari Damage itu dapat dari setiap skillnya itu max gitu loh Oh iya 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 Paham 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 Bentar aku boleh nge-tap ini ya skillnya dulu ya Coba kita lihat ya Boleh Skill wizard ya Ini yang paling sering kulihatnya, Strom Gas Berarti udah fix cooldown ya, 3 detik ya beli ya Ini yang habis di nerf kemarin bukan ya? Yang di nerf kemarin itu single targetnya Oh yang single target ya Yang area masih oke lah ya Masih oke oke Kemudian ini untuk talisman sama aksesori M attack ya Dia pake glorious statue Kemudian kartnya udah M apa? Ini apa sih namanya nih? Pen card ya, yang main M pen Itu nih kartnya by the way udah biru semua nih beli ya Pen, pen card sama serum dulu Ini beli apa drop? Drop Kalau kartnya yang biru-biru ini biasanya beli apa? Beli apa drop? Cari di exchange apa drop-dropan? 50-50 sih Oh 50-50 ya Oke Oh iya, tinggal sepatu ya Ini by the way udah pake Valkyrie set guys ya Ini udah enak banget kalo EVMnya pake Valkyrie ini Karena banyak juga darahnya Oh ini udah punya diablo card bayangin ya guys ya Congratulations lah ya Udah sampe 240 koin emas Sekarang nyari milim ya Udah 200 koin Eh ini ya Ini ya Apa main Main ini ya Apa dadunya pake dadu remote ya? Enggak Gini ya PO PO Oh PO pake exchange ya Lumayan berarti itu ya PO ke exchange Ada juga yang jual ya Ya Coba kita cek dulu guys Yang Kita cek dulu ya Yang Berapa sih kartu ini Eh koin ini Seribu Sekitar 2 ribuan 2 ribu Berarti hampir 1 juta koin ya? Eh Iya gak? Hampir 1 juta kristal ya? Hampir 1 juta kristal guys Satu kartnya Iya betul kan? 240 koin Dikali 2 ribu ya kan? Hampir 1 juta kristal itu Kalo PO Kurang tau sih Eh Pokoknya tuh kayak Kan aku gak beli kapra tuh Belum habis tuh Betul Jadi misalnya tuh maksimalnya tuh 30 kristal Jadi dapetnya 12 ribu koin aja Oh Ya 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 Tapi main gak dadu? Dadu tetep main ya? Dadu main dikit sih Baru 24 kayaknya Oke 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 Ya udah lumayan lah itu Aku aja males main dadu Hehehe Sibuk gerinding Jari kartu gak dapet-dapet Oke guys Kita lanjutin deh Kita Ini kalian udah bisa lihat Guys ya Dia pake talismannya itu Aku ulangin ya Pake talismannya Dia yang glorious Itu Nyari aim attack Buat nyari aim attack Kemudian kartunya dia pake Pen card ya Untuk enchantnya masih Level 1 Ya INT dan DEX Rencananya kalo enchant ngincer apa nih? Beli Kalo yang aksesoris Kalo di mana? Aksesoris Paling nanti main elemen sih Ini ya Apa Untuk late game nya main elemen ya? Win kayaknya Betul Oke Untuk yang senjata tetep dimorok aja Sampai level 10 Oke 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 Untuk kartunya dia pake zerom card guys ya Yang final magic damage bonus Ini cocok banget buat KVM ya Tuh Final magic damage bonus Terus armor nya Dia pake Valkyrie set Kartunya diablo Kemudian yang clock Dia pake Mars card ya Final magic damage reduction Kenapa gak milih yang Physical damage reduction? Kan biasanya itu kalo wizard tuh Di incernya sama yang fisik fisik ya Itu waktu itu dapet gacha sih Oh dapet gacha ya Sekalian lah ya Iya Sekalian dipake aja Iya betul-betul sih Kalo gak spending Spender banget ya Ya Syukur lah Syukur udah dapet Kartu biru cocok lagi kan Syukur Betul-betul Nah ini tinggal Waktu ini dapet mantir kan Terus? Untuk default nya tuh Untuk default nya tuh Hmm Kejual gitu Mengera itu Tapi itu gak guna gitu loh Kejual guys ya Kejual Mantap Mantap Luar biasa emang ya Ada yang di video itu Padahal harusnya lengkap gitu Ya betul Ada yang di dismantle ya kan Equip kuning ada yang di dismantle Sekarang ada yang kejual Tapi lumayan ya Sempet Sempet apa tuh? Arclose itu ke dismantle Oh ke dismantle juga? Yang element win Karat di senjata Arclose ya Iya Aku punya tuh Arclose 1 Dismantle juga luar biasa Salah lihat tuh ini Oke guys coba kita lanjut guys Equipment nya by the way udah guys ya Kartunya juga udah ya Karena ini load nya load KVM By the way ini load KVM sama load yang Kan load nya banyak tuh ya Ada load Ghost, Fire, Angin Kartunya sama juga ya Tetepnya Sama soalnya di setiap kartu tuh Gak ada element Oke oke Ada niatan ini gak? Mau ke OBAun gak? Soalnya ini lagi banyak banget kan? Ada ya Niat ini nyari 2 sih dulu Nyari 2 ya Untuk di Aksesoris Oh iya Jadi nanti bisa diganti-ganti lah ya Pas KVM sama pas Greening biasa ya Iya Oke Untuk skill guys ya Sekarang kita ke skill ya Beli ya Ingat gak ya kira-kira ya Biasanya lupa Karena gak liat langsung ya Ini load nya load KVM guys ya Load KVM nya itu Beli nih yang di skill mage nya Dia ngambilnya Fireball Fireball nya 5 Ya Cuma gak dinaikin mungkin Untuk ngambil Firewall doang ya Fireball tuh gak dipakai MP Jadi Fireball tuh di up Untuk ngambil Firewall ini ya Betul Firewall Nah dia ngambil Firewall nya 6 Mungkin biar cooldown nya gak terlalu lama Tapi gak dipakai Tapi gak dipakai Tapi gak kepakai Kadang-kadang aja kepakai ya Firewall itu ya Kalau lagi diincer Firewall nya tuh pake Fireball nya tuh gak dipakai Iya Fireball ya gak dipakai Oke oke Terus yang untuk di skill mage Dia ngambil Cold Bolt Ya Tapi itu sebenernya untuk menunjang Frost Diver nya guys ya Jadi kalau kalian yang lagi main Ini sering dibekukan ya Jadi batu Nah ini skill nya Frost Diver guys Itu udah Fire cooldown nya udah 0 detik ya Fix cooldown nya 6 detik dia Jarak nya 8 meter Ini udah sakit banget ya Skill yang paling sering dipakai skill apa Bli? Belum mayang sih Chain Lightning tuh pasti harus tuh Wajib ya Yang Chain Lightning ya Wajib ya Nah ini guys dia Yang paling sering dipakai ya Kalau lagi ke VM Chain Lightning ini untuk Eh Apa Nge kill lah istilahnya ya dia ini ya Untuk damage burst paling tinggi Nah kalau yang kayak Frost Diver ini dia buat Beku-bekuin Ya buat apa ya istilahnya Mengurangi mobil mobilitas musuh lah Ya Frost Diver Ya Frost Diver dulu langsung graffiti Nah itu Frost Diver dulu terus graffiti Kalau urutannya disini dia beli pakai yang Stromgas Abis itu dia pakai Lord Vermillion ini ya Ya Nah Itu yang Auto di depan Yang Auto di depan ya Yang Slide 2 nya itu baru Ya yang Slide 2 nya itu baru Manual gitu Oke 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 Kemudian dia juga ngambil ini ya Energy Code Max ya Itu untuk Mengurangi physical damage 40% ya Dan ini berguna banget juga buat KVM ya Energy Code nya maksimal Ada juga Soul Drain Ya ini Soul Drain meningkatkan 20% Max SP dan meningkatkan M attack sebesar SP per 100 Ini skill passive Kalau skill passive rata-rata diambil beli ya Skill passive Nah skill passive itu Diambil guys Ya Kemudian di sini Frost Nova nya gak diambil ya Fire Pillar juga gak diambil Dia ngambilnya yang untuk skill wizard nya di Jupiter Thunder ya Untuk ngidupin Lord of Vermillion ini ya Terus biar meningkatin yang ini Chain Lightning Ya Ya Maksimal nih diambilnya nih Chain Lightning nya Ini katanya beli Bagus ini paling sakit ya Ya untuk damage burst ke Enemy ya Jadi wajib diambil Untuk side ini Kenapa diambil satu beli? Apa itu? Side Oh ini untuk unsteal ya Untuk unsteal ya Untuk unsteal ini ya Unsteal apa? Assassin bukan? Assassin Oh iya Kalau di skill nya Sniper itu detect guys Namanya guys Jadi kalau Assassin lagi ngilang-ngilang tuh Nah pakai skill ini nih Biar kelihatan dia Kemudian kita langsung lanjut ke skill yang high wizard ya Ini skill high wizard dia Eh sorry skill yang Wizard nya masih ada satu ya Napalm Beat Napalm Beat dia ngambilnya 9 Menggunakan kekuatan telepati untuk menyerang dan memberikan 560% Magic attack ghost magic damage kepada musuh dalam area Ini skill yang mana sih ya? Napalm Beatnya Itu Gitu sih Cepat gitu Dia tuh Damage nomor 2 dari selang chain lightning kayaknya Oh Setelah chain lightning ya Kalau chain lightning kelihatan ya Kelihatan dia Ini aku jarang lihat nih Mungkin nggak was ya Nggak was-was Nggak fokus Dia tuh langsung kayak jebret gitu aja Oh pantesan ya Jadi orang jarang familiar lah Kalau chain lightning nggak petir-petir itu guys Kemudian ada Oh ini nih Salah satu skill yang sekarang lagi Banyak banget dipakai Abyssal Swamp Untuk Ini buka namanya Graviational Field Ini yang bikin orang nggak bisa jalan itu ya Ya stun Oh ini stun ya Oh ini stun ya Bukan slow ya Kalau abyssal itu lambat Abyssal itu slow Kalau yang nggak rapid itu stun Oh pantesan guys ya 4,5 detik Earth magic damage 0 Oh 4,5 detik Stunnya 2 detik dia ya Stunnya yang 2 detik Cuma kalau nggak kena stun disini ada keterangannya guys Bisa bikin slow musuh 40% Aku biasanya kalau jadi sniper Kalau kena ini ya Aku pukulin aja guys Musuhnya guys Wizardnya Jangan kabur Malah nggak bisa kemana-mana kalian ya Pukul aja Aku biasanya gitu beli Kalau kena lagi kena graffiti ini Daripada kabur Mending kugebukin aja dah Wizardnya Iya kan Nggak bisa jalan Malah Malah mati-mati sendiri Mati konyol Kemudian untuk safety wall Dia ambil satu Ini safety wall yang mana sih Membangun dinding pertahanan di area yang ditentukan Ini kayak priest gitu Oh iya Untuk melindungi priest nih Kebal physical damage Jarak dekat Selama 11 detik Lumayan nih Kalau kebal physical damage ya 3 kali gini ya Oh cuma 3 kali 3 kali hit ya Iya Oke oke Cuma cooldownnya udah Lumayan lah ya Karena haste nya Iya Kemudian ini Amplify magic power Ini kayak skill buff bukan ya Iya betul Ini kenapa kok dimaksimalin beli Ini kan magic damage aja nih Yang di kasih Ke teman-teman Itu nambah damage itu lumayan gede sih Gitu Oh gitu ya Oh gitu ya Oh iya Dia mau artis yang metek kayaknya Oh mungkin kalau partinya Magic semua mungkin Ya sakit ya Apalagi teman-temannya juga pakai juga Wih tambah Tambah berkali-kali lipat guys Untuk skill ya guys Udah ya Guys coba kalian lihat ya Skillnya udah Udah oke-oke lah ya Ini ya Ini susunannya bisa kalian lihat contoh juga guys Ya Ada Stromgas Terus Chain lightning Kemudian ini ada tadi tuh Null pump bleed Ya Kemudian yang ini untuk skill buffnya Ya Kemudian ada side Untuk assassin guys Kalau ini yang untuk AOE-AOE nih Ya Frost Diver Gravity Kemudian Oh iya ini udah By the way udah kawin nih Ada skill couple guys disini Ini by the way coupleannya siapa beli? Rani Oke 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 Nah ini guys ya Skill couple Ya Jadi kalau skill couple itu Kalau satu party doang ya Ada efeknya ya dia Iya nanti bisa dihidupin couple itu loh Oh iya 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 Pantesan banyak yang pengen kawin guys Ternyata skillnya mantep-mantep Hehehe Kemudian Oh iya kita terus mau bahas pad nih Padnya ini by the way level 16 Ini kayak agak telat ya berarti ya Dapatnya beli? Iya Nah betul Soalnya kalau udah dapet di hari pertama itu biasanya 20 ke atas lah 25 ke atas rata-rata Ya ini Ngambilnya Familiar Berarti yang diincer familiar Hasta sama magical damage bonus ya beli ya Sama empen ya Iya betul Gitu Ini by the way bisa berubah gak ya familiarnya Ke drain liar Oh iya ke drain liar Coba kita lihat guys Ke live path disini Nah ini Ya Berubahannya jadi ini guys ya Jadi drain liar Kalau udah berubah itu dia jadi final semua guys ya Skill skillnya final-final semua dia Tapi Tapi Ingatnya main hornet silah kita Oh iya Biasanya tuh orang ngambil hornet ya Betul 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 Kalau hornet itu coba kita lihat guys ya Hornet itu dia mainnya main apa ya Soalnya rata-rata ada juga yang main hornet Kalau hornet tuh dia mainnya Apa ya bedanya sama ini ya Oh kalau hornet dia maksimal HP ya Ya Oh iya Cuma kalau dia berubahnya jadi mistris Oh dia dapat magical lifesteal guys ya Kalau dia berubah jadi mistris ya Maksimal HPnya ganti jadi magic lifesteal Ya kalau yang di drain liar sama ya dia Cuma jadi final aja dia skillnya Bagus ini sih beli bagus drain liar sih ya kalau menurutku Kalau misalnya hastenya udah nutup sih ke hornet aja sih Iya juga sih gitu Cuma lifesteal tuh kurang oke lah kalau menurutku Aku juga pakai lifesteal sih di ini ya Cuma kalau damagenya gak gede dia ini banget apa Gak terlalu gede apa Yang masuk darahnya Iya sih Hitungannya tuh harus ke damagenya juga Iya betul Ini by the way langsung kita ke ini ya Shadow Equipment nih Langsung aku buka nih Shadow Equipment nya Itu baru level 3 tuh Iya sama aku juga level 3 Level 3 ini lumayan dah nih udah maksimal ya Kalau di level di Shadow Equipment nya ini Dia INT ya Dex, M-Pen, Magical Damage Bonus sama haste ya Jadi 3 elemen tuh ya M-Pen, Magical Damage Bonus sama haste Betul Jadi disesuaikan sama Shadow Equipment nya sebenernya ya Biar selaras ya Betul Ya Betul Saran sih jangan gede salah satu Jangan gede salah satu, itu gimana tuh ngukurnya jangan gede salah satu tuh Nah di status itu kan ada kayak M-Pen itu berapa dan M-Damage Bonus nya itu berapa Mending deh seimbangin aja Oh iya 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 Berarti misalnya 70% rata-rata ya 70% gitu ya 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 Nanti coba kita lihat Oke haste nya udah lumayan Terus Apa M-Pen ya, M-Pen 33% Ini M-Pen nya sekitar 50% ya guys ya M-Pen nya ini si Konami ini hampir sekitar 50% Kalo Magical Attack nya 10.000 dia ya 10.000 tuh ya tembus, kita lihat guys Ini rencana mau rata 5 kapan nih, Beli? Equipment Gak gatel apa, naikin ini Abis even ini Dapet Benimaru sama Milim Enchanted ke refine sih Gerak Kalo aku tuh malah Ini duluan, equipment duluan yang kupus itu Aku belum ngepus kartu Rencananya mungkin sekarang nih lagi mau ngepus kartu Hehehe Kadang orang-orang tuh beda cara main Iya sih, betul ya Sebenernya aku kartu tuh ngarepnya dari drop-dropan Tiba gak drop-drop Hehehe 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 Kira-kira ada lagi, Beli? Yang mau disampaikan gak kira-kira? Kalo sebagai wizard Apalagi ke temen-temen nih kan Soalnya temen-temen tuh kadang-kadang kepo ya kan Eh kok bisa sih si ini gini, si ini gini gitu ya Hehehe Saran sih Kalo main wizard tuh Kelarin dulu hastenya Nanti tuh kalo misalnya hastenya udah berlebih Baru dioptimalin ke M1 minus, ke MPM gitu sih Oke, itu kelar itu sampe mana kira-kira hastenya? Sampe 0 ya? Ya Oh gitu guys ya Tidaknya tuh Gimana? Tidaknya tuh level skillnya tuh bisa full gitu loh Maksimalin level skillnya tuh Soalnya setiap level skill itu kan naikin damage Nah gitu guys ya Jadi kelarin dulu haste kalian guys ya Kalo haste kalian tuh udah oke Baru kalian lari ke MPM atau enggak ke magical damage bonus Karena haste itu ini ya kayak urat nadi lah Beli ya Gitu Gitu guys ya Jadi haste dulu Kalo haste kalian udah bener baru Nah gimana Beli? Kalo misalnya haste nya masih kecil Dan maksain level skillnya gede itu Jadinya tuh Spam skillnya tuh gak bisa Nah spam skillnya gak bisa Nah betul ya Itu Padahal wizard itu Ya tadi urat nadi nya di haste ya Dia kalo kelamaan skill ya mati juga Dia digebukin ya Betul Soalnya sekarang kalo lagi ke VM tuh kalo dia lagi mau casting Pada kabur ya Bener gak sih? Iya Aku kalo mau di casting musuh tuh bisa kabur dulu Wah kabur dulu yang mau di casting nih Apalagi ngenain graffiti tuh kan agak susah Nah Ngenain graffiti Jadi ada skill lah disitu ya Skill tangan ya Ya Skill jari juga main Kalo sniper enak mah Tinggal klik-klik musuhnya aja dah Hehehe Pananya ngejar-ngejar sendiri dia Kalo yang wizard nih ternyata butuh Keahalian jempol nih Kalo yang lagi main di mobile ya Oh iya guys ada lagi satu guys Kita belum lihat nih Kita intip dulu yang Aksesoris kepalanya Nah Pake mummy card guys ya Ini guys kelupaan nih Wih sama dia punya kodok ya Skubamas Udah pake ferit juga Iya ngambil water damage Iya ngambil water damage Sama mummy card Jadi M-Pennya ada 3 biji sebenernya ya Di kepala 2 ya Mummy card Satunya tadi pen card M-Pennya udah 3 Kemudian Iya betul M-Pennya 3 biji M-Pennya 3 biji M-Pennya 3 biji Wih Berarti itu udah 1,8% itu kalian ya Magical damage bonusnya itu ya Multiplayernya soalnya disini Guys Di final magic damage bonus ini Kalo yang di main fisik Di final physical damage bonus Itu untuk Kali-kaliannya damage itu guys Intinya disitu sebenernya Kalo mau damage nya mau sakit Aksesoris nya itu kan Aksesoris level 25 Iya betul Kalo misalnya revend senjatanya itu hindat Mudah di atas 5 atau 6 Iya Itu mending langsung kanti ke mamut sih Ke mamut tuh level berapa? 40 ya? Gitu Kalo udah Mamut tuh level 50 sih Oh mamut level 50 ya Yang 40 tuh M-Pen Ya Oh ini grey mamut bro Ya Oh berarti dia ngejarnya M-Pen ya M-Pen sama magical damage bonus ya Ya Tapi kalo itu kan Setiap revend itu naikin edge Ah Pastinya itu Jadi kalo Re-Pen nya udah gede Haze nya udah gede juga Jadi Kastisoris nya ganti aja Oke 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 Paham-paham Jadi itu Ini guys ya Maksudnya gini guys Jadi karena Haze nya nih Masih belum Kedukung dari senjata ya Jadi aksesoris nya yang mendukung Gitu guys Gitu Jadi aksesoris nya ini yang menopang Betul Yang menopang senjatanya Gitu Nah tapi nanti kalo kalian guys ya Udah Senjatanya plus 5 atau plus 6 Itu kan Haze nya udah tinggi banget guys Ya Dari refine-an ini guys Ya Dari efek refine ini Nah itu disarankan ya Itu aksesoris yang level 25 ya ini Yang Georgos Thorny Ring 3 Ini ya Itu kalian ganti ke Ini guys ya Gray Mammoth Gitu Karena Haze nya udah mapan ya Jadi kalian Sekarang ngejar empen sama Magical Damage Bonus Gitu beli ya Kurang lebih ya Ya betul Nah gitu guys Ya Jadi haze nya udah mapan Kalian sekarang ngejar empen sama Magical Damage Bonus dari aksesoris Jadi biar damage kalian yang kalian hasilkan itu Lebih gede ya Gitu Tapi kebalik lagi Ya Haste dulu Nomor 1 Gitu guys Ya betul Oke Kayaknya udah beli ya Udah semua nih Aku ucapin makasih banyak beli ya Terima kasih banyak Udah diperbolehkan ya Ngebuka karakternya ya Ini karakternya kece banget sih Dari penampilannya udah kece ya Jadi luar dalam nih Perfeksionis beli nih kayaknya nih ya Luar dalamnya kece Hehehe Hehehe Sampai dibela-belain kawin nih ya Mantep banget lah pokoknya Oke guys Sekian dulu video kita kali ini ya Aku mau ngucapin makasih banyak ya Buat abang Konami yang udah diizinin nge-review chart nya Ini chart nya supaya gigi banget guys ya Oke banget ya Kalau lagi ke FM itu dia sakit banget lah pokoknya damage nya Ya Kalian bisa dibuktikan dengan ini ya Ya Dibuktikan dengan nih Ya posisinya di Tuh nomor 2 ya Tuh nomor 2 dia Ini Kalau gak damage dealer terbanyak Healer terbanyak biasanya Kalau yang paling atas tuh guys Kayak gitu guys Oke guys ya Sekian dulu video kita kali ini Aku harap kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah Kalau kalian punya pertanyaan tentang chart ini guys Kalian bisa komen aja di bawah Nanti aku sampaikan ya Ke yang punya chart ya Nanti aku bisa dibantu-bantu jawab lah Kayak gitu guys Oke guys See you di next video Bye bye Peace